Sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kerumunan masa di Petamburan. Gubernur Jawa Barat pun hari ini akan diminta klarifikasi oleh Baris Krim Abes Polri. Jika mengacu pada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, siapapun yang bertanggung jawab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan akan dipidana. Nah, mungkinkah ini sampai kepada kepala daerah yang dipidana atau bahkan diberhentikan dari jabatan mereka? Kita akan bahas pagi hari ini dengan sejumlah narasumber, diantaranya yang sudah hadir bersama kami adalah Pakar Hukum Pidana, Heri Firmansyah, dan juga ada anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrianus, dan juga Mas Heri. Selamat pagi, Pak. Nah, dan rencana juga kami hari ini akan menghadirkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pak Akmal Malik, namun sampai saat ini kami belum bisa menghubungi, Pak Akmal. Nanti kita akan coba terus sepanjang perbincangan kita yang akan berlangsung selama dua segmen ini. Terkait dengan ramai-ramai mengenai instruksi Menteri Dalam Negeri kemarin, sebenarnya yang ingin diketahui adalah apakah benar bahwa, saya yakin ada aturan hukum bahwa kepala daerah bisa dicopot, begitu. Tapi apakah terkait dengan pelanggaran protokol atau terkait dengan lebih memberikan perlakuan yang berbeda kepada kelompok atau golongan tertentu? Sebenarnya dari mana dari kedua ini ataupun ada unsur lain yang bisa sampai dilakukan pemcopotan kepala daerah? Saya ke Mas Heri terlebih dahulu. Oke, begini Mas Timo, respon dari Menteri Dalam Negeri ini adalah menyikapi terkait dengan beberapa hari ini kan kita mendapatkan sebuah berita yang respon publiknya juga luar biasa terkait dengan sejumlah kerumunan masa dalam beberapa kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh oknum tertentu. Nah ini kemudian direspon oleh Menteri agar kita dalam konteks ini bisa konsisten dalam menegakkan protokol kesehatan. Nah, sebagai atasan langsung dari kepimpinan kepala daerah, saya rasa itu adalah otoritas penuh dari Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Dan itu juga sebenarnya sudah didukung oleh Undang-Undang yang sah, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tadi sudah disebutkan di prolog narasi di awal, adanya Pasal 78. Dan sebelum masuk ke Pasal 78 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kita akan melihat pada ketentuan Pasal 67, bahwa kepala daerah itu harus taat pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi dalam konteks penegakan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini, terkait dengan unsur pidananya, kita mungkin akan lihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Mas Timo. Ada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ada Undang-Undang nomor 4 1984 tentang wabah penyakit yang menular, kemudian juga tadi Undang-Undang tentang karantina kesehatan, tepatnya di Pasal 93. Nah, persoalannya kalau untuk ketentuan pidana apakah dapat diberikan kepada pimpinan daerah, yang ini yang kemudian perlu kita lihat lebih cermat dan lebih dalam. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pimpinan langsung dari kepala daerah itu adalah Menteri Dalam Negeri. Dan dalam ketentuan yang lain misalnya PKPU pun, PKPU yang terbaru itu 13-2020, yang berkaitan dengan PKPU 6-2020 tidak ada ketentuan sanksi pidana. Mungkin saya agak terlewat atau salah, tapi nanti ada Prof Adrianus yang bisa meluruskan hal itu, tapi saya lihat tidak ada ketentuan sanksi pidana-nya. Yang ada adalah ketentuan sanksi administrasi. Nah, misalnya kalau dalam kerumunan dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, itu Bawaslu misalnya bisa kemudian menegur dalam konteks memperingatkan, membubarkan, atau bahkan memberikan sanksi administratif misalnya mengurangi data-data panya. Jadi dalam konteks ini kita harus memilah ini mana bagian sanksi administratif, dan bagaimana ketentuan sanksi pidana. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamid Awaludin, jangan sampai nanti penegakan hukum yang dimaksudkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan jajaran tentunya pasti positif dan baik dari pemerintah pusat, tapi jangan sampai nanti terbacanya adalah karena berbedanya konteks politik tadi. Saya yakin dan percaya semangat pembentukan undang-undang ini tidak mengarah kepada atau tidak menyentuh pada tataran politis tadi. Pak Adrianus, Anda sendiri mungkin menilai instruksi terkait juga dengan undang-undang yang sudah kita miliki. Seperti apa ini Pak Adrianus kita harus melihatnya? Karena seperti tadi kata Mas Heri, tampaknya memang kehebohan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir atau beberapa saat yang lalu ini, lebih karena tetap ada polarisasi politisnya sebenarnya. Bukan hanya semata-mata karena ada aturan baru yang dimunculkan oleh instruksi kementerian ini. Saya ingin menarasikan apa yang disebutkan oleh Mas Heri secara agak berbeda walaupun secara substansi sama. Pertama adalah bahwa ada beberapa jalur ya dalam rangka kasus ini. Yang pertama adalah secara administrasi. Dalam hal ini undang-undang pembentukan daerah, bahkan juga dalam hal ini obusman misalnya bisa masuk nih. Ya melihat pada bagaimana tata peluangnya dari Kepala Daerah. Yang kedua adalah konteks ketatang negaraan. Nah ini yang kemudian saya misalnya mendapatkan ribat dari Pak Yusril yang mengatakan bahwa sepanjang negaraan itu tidak mudah. Bahkan tidak mungkin seorang pendagri itu mencopot dengan begitu saja kepala negaraan. Nah yang ketiga adalah konteks pidana. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan melalui tahap penyelidikan oleh polisian. Permasalahan yang saya lihat pada pidana adalah pidana melihat pada orang. Pada subyek. Sementara subyek yang dipanggil dalam hal ini, apakah itu doang cocok, adil sebaik medan, atau adil tuang kamir, adalah sebagai pejabat negara. Jadi bukan sebagai pribadi. Nah ini selalu juga menjadi soal. Nah soal yang lain adalah soal kalau dalam konteks undang-undang hak adalah ada obisien dan komisien antara bertindak dan membiarkan. pada konteks di mana semacam sangka awal pada Pak Anies dan Pak Rituan Hamil adalah mereka membiarkan terjadinya perumunan. Ini beda betul dengan situasi di mana mereka melakukan apa namanya situasi yang kemudian mengizinkan. yang juga kemudian tadi berdiskitir oleh Pak Syari adalah soal membandingkan antara Rituan Hamil dan Arsipat Medan sebagai Pemda dengan kasus Solo. Nah ini kedua hal yang berbeda sekali nih pada kasus Solo itu hubungan antara si Pak, si Talon dengan masanya beda sekali dibandingkan dengan Rituan Hamil dan Arsipat Medan dengan Pemda-nya. Nah makanya membandingkan kedua aja itu sepertinya bukan celup-belan celup ya mengingat dua hal itu berbeda sekali. Begitu. Jadi kalau memang diperiksa misalkan kemarin kita mendengar Pak Anies diperiksa kali ini kan ada Gubernur Jawa Barat diperiksa itu memang secara proporsi mereka sebagai kepala daerah dan bagaimana membedakannya itu antara keputusan kepala daerah atau apakah kalau memang masuk pidana bukan sebagai kepala daerah tapi lebih kepada kalau ada pelanggaran yang dilakukan secara pribadi jelasnya itu bagaimana ya Pak Dianus untuk kepada awam gitu agar kita memahami oh ini adalah keputusan ataupun pembiaran yang dilakukan kepala daerah sehingga tidak bisa memasuki ranah hukum misalkan pidana atau bagaimana? Ya karena ini sudah dimasuki oleh politik ya jelas ini pidana dan lebih melihat pada pada subjek sebagai sebagai pribadi nah disitu lalu kemudian timbul masalah mengingat ada keterbatasan dalam rangka hukum pidana ini nah untuk itu kalau memang mau tuntat walaupun sebenarnya saya tidak mengajurkan ya kalau nanti kita akan akan capek sekali dengan ini pada saat yang lain juga kemudian ada pemeriksa administrasinya ya apakah bisa dia melalui melalui apa obusban misalnya atau saya gak tahu ya Pak Pak Suari nanti bisa memberikan masukan berkait dengan mungkin yang dijatuhkan ya undang pas berapa nanti pas yang kejurupan dalam undang-undang pedang mengenai mengenai apa yang dikatakan oleh elemen itu itu apakah Pak Sito bisa membuat satu keputusan yang langsung atau ada ada dewan dulu itu sehingga kemudian lalu ada kesempatan bagi dua pejabat daerah ini untuk memberikan klarifikasi dan kebelahan nah yang ketiga adalah konteks politiknya konteks pangkat negaranya dimana disini DPRD yang kemudian akan menentukan masif dari kedua kepala daerah ini nah masalahnya kalau kita memang mau ke jalur ke jalur itu bayangkan capeknya bayangkan lelahnya padahal pada secara yang sama kita tetap kembali harus fokus pada pada pergerakan perusahaan terdepan jadi ini jauh lebih rumit walaupun tadi seperti digambarkan oleh mas Heri bahwa ya atasannya adalah mendagri begitu tapi tidak bisa semerta-merta atasan mencopot bawahan tidak seperti yang kita lihat dalam kepolisian pada saat kepolisian akhirnya langsung mencopot polda ini sama sekali berbeda ya betul oke mas Heri kalau anda sendiri melihatnya susah mencopot dari nuansa politik dari pokoknya kalau kita menyebutkan sesuatu yang mempengaruhi kepala daerah yang dipilih secara demokratis begitu atau secara pemilihan umum pasti akan ada unsur politik dibalik apapun instruksi yang keluar yang bisa dilakukan sampai ke pencopotan nah kalau dari anda sendiri langkah-langkah sampai kepada pencopotan apakah sebenarnya rasanya tidak mungkin mengingat sebenarnya kan masih banyak opsi lain sebelum pencopotan ada teguran teguran tertulis dan lain-lain ini pun bisa berulang-ulang Mas Heri intinya saya ingin menyampaikan bahwa pencopotan atau pemberhentian tadi kan atau diberhentikan istilahnya dalam peraturan perundang-undangan tadi dimungkinkan Mas Imo jadi dimungkinkan itu tapi dengan ranah dengan jalan yang konstitusional tadi Prof. Adriano sudah sampaikan dalam konteks ketatanegaraan misalnya dalam pendekatan itu itu misalnya ada melalui mekanisme DPRD bisa mengajukan misalnya hak interpelasi mungkin hak bertanya atau bahkan hak angket misalnya kan itu kan itu kan mekanisme konstitusional yang bisa dipilih dan seterusnya dan seterusnya bisa dipilih sampai pada titik yang tadi dan tentu akan melihat dari kesalahan ini masuk kategori yang mana apakah ringan beratkah cukup dengan tertulis atau bagaimana itu mekanisme yang bisa diatur tapi yang mau kita lihat adalah adresat dari ketentuan pidana dalam undang-undang karantina kesehatan misalnya apakah memang itu mengacu kepada pimpinan daerah karena saya khawatir nanti kalau ini terlalu luas mekanisme pertanggung jawaban pidananya nanti orang yang sebenarnya tidak bersalah secara mutlak dalam konteks itu bisa dipertanggung jawabkan pidana secara konteks yang sangat luas mengganti misalnya dalam konteks pidana namanya vicarious liability apakah itu yang akan kita maksudkan ke sana begitu karena tadi konsep yang disampaikan juga oleh Prof. Adrihanus adalah pidana itu penanggung jawaban pidana adalah penanggung jawaban individu sehingga apakah bisa berdasarkan kesalahan orang lain kemudian dia mempertanggung jawabkannya tapi saya sepakat dalam konteks bahwa dia walaupun sudah dipilih secara apa secara demokratis melalui mekanisme pemilu pemilu kada katakanlah tapi tetap saja taat pada aturan pusat agar tidak ada aturan yang dualisme tadi jadi sebenarnya pusat ini ingin memberikan arahan agar mohon maaf tidak ada nanti dalam konteks tanda petik adanya raja-raja kecil di setiap daerah tapi tetap mengacu kepada ketentuan pusat saya rasa mekanisme satu pintu ini yang kemudian diberlakukan dalam konteks beberapa hari belakangan dalam peristiwa yang sedang ramai dibicarakan oleh publik ini Mas Timur oke nah bagaimana juga nanti kalau memang kita menggunakan mengacu pencopotan pada pasal 7-8 tadi tapi menggunakan poin pada 7-6 seperti memberikan perlakuan yang berbeda pada kelompok tertentu apakah hal ini juga bisa dibuktikan kah atau bagaimana sebenarnya melihat motivasi di balik pemberian izin ataupun pembiaran yang memberikan kemenangan atau keluasan pada kelompok tertentu kita akan bahas lebih jauh dan mungkin pertanyaan banyak orang juga adalah mengapa jadi kepala daerahnya yang lebih dipermasalahkan bukan mereka yang justru melakukan pelanggaran itu sendiri begitu apakah cukup hanya dengan membayar denda lalu lepas dari bidana dan lain-lain kita akan bahas selesai berikut ini